Selamat sahabat, selamat bertemu kembali dengan acara kita PG SSI yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat bersama-sama dan narasumber kita tidak asing lagi, Pendeta Kuntara, walaupun sekarang sedang mengendarai kendaraan menuju mana ini Pendeta tadi? Washington DC. Kemudian kita akan tetap mengikuti pelajaran ini dan kepada seluruh partisipan mohon agar mikrofonnya dalam posisi off, supaya tidak keluar suara-suara yang ada di sekitar Anda sehingga ketika mendengarkan rekaman ini tidak ada gangguan suara-suara lain. Kita akan segera mulai dan seperti biasa jika ada pertanyaan tolong tulis pertanyaannya di kolom chat dan apabila ingin bertanya langsung boleh klik raise hand dan hari ini kita juga dibantu oleh Pendeta Joseph Ringo dalam menjawab pertanyaan karena Pendeta Kuntara juga akan menjawab pertanyaan namun kalau Pendeta Kuntara sedang mengendarai dan tidak bisa Pendeta Ringo akan menolong. Jadi terima kasih juga untuk Brother Joy dan Sister Maylin yang bersedia membacakan ayat-ayat dan saya akan membacakan presentasinya. Nah sebelum kita mulai, mohon kesediaan Pendeta Joseph Ringo untuk berdoa-doa pembukaan. Apakah suara saya terdengar? Ya, sangat jelas Pendeta. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami melihatkan engkau ya Bapak yang sudah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan menikmati kabat khususnya di daerah Asia, Indonesia di mana Bapak kami sudah kumpul bersama melalui jum ini rindu untuk mendengarkan satu pemaparan firman Tuhan menjelaskan bagaimana pandangan dunia Al-Qitadiyah tentang berbagai hal di mana kami diajarkan untuk mengerti apa yang mendunia, baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak Iblis yang menduduk lawan. Bapak di surga hambamu, Pendeta Puntara, yang akan menyampaikan pemaparan ini menjelaskannya bagi kami supaya dan demikian kami dapat memahaminya dan dapat mengajarkannya besok di kelas UKSS masing-masing kami biar langkah berkati hambamu ini. Engkau tambahkan hikmat yang sangat surgawi. Terlebih, hambamu ini sedang berkenderaan menuju wasing kondisi. Tuhan lain menjaga diri dalam perjalanan. Dan biarlah juga segala materi yang sudah dipersiapkan boleh memahami dan mengerti serta mempersiapkan diri bagi kedatangan. Hambamu Dupi Kiwawur yang akan menjadi peninggung acara dan setelah berkati. Tuhan berkati juga. Dan Bang Joy yang akan membantu di dalam pelayanan membacakan firman Tuhan dan beberapa anak-anak yang akan dibaca Tuhan berkati juga. Semua kami yang tanpa kami sepuluh satu kami mohon berkat uratan roh Tuhan. Terima kasih karena sudah mendengar menjadwalkan dalam nama islam berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bunda Itang. Selanjutnya. Bentar. Saya akan membacakan. Materi sebentar ya pelajaran share screen. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Pelajaran pada minggu ini adalah pelajaran ke-12, Pandangan Dunia Alkitabia. Oke. Pandangan Dunia Alkitabia. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang judul ini. Silahkan, Pendeta. Terjemahannya itu agak susah untuk dimengerti pandangan dunia Alkitabia. Jadi, sebetulnya yang ini terjemahan dari bahasa Inggris world view. World view itu bukan pandangan dunia sebetulnya. Suatu pandangan. Suatu pandangan kepada kehidupan. Jadi, ini adalah pandangan kehidupan berdasarkan Alkitab. Jangan pikirkan tentang pandangan dunia. Jadi, jangan pikirkan tentang pandangan dunia. Itu bikin bingung ini judul. Itu adalah memang terjemahan secara letterlijk. Tetapi, world view, misalnya Christian world view, itu adalah suatu keisenan tentang sesuatu hal. Judulnya, sebab terjemahan kebahasa Inggris, tadi kita bingung padangan dunia Alkitabia. Tetapi, yang dimaksudkan adalah world view, padangan kehidupan berdasarkan Alkitab. Pasti saya secara judul. Oke, silahkan teruskan Ibu Peggy. Ya. Ini A adalah pendahuluannya. Yang pertama, mengenai penipuan di akhir jaman. Kemudian, mengapa pelajaran ini penting? Ya. Pertama, penipuan di akhir jaman. Melalui dua kesalahan besar kekakalan dan kekudusan hari Minggu. Bentar ya. Bentar, ini ada. Melalui dua kesalahan besar, kekakalan jiwa dan kekudusan hari Minggu. Iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama, meletakkan dasar spiritisme. Yang terakhir, menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Ini adalah tulisan dari Alan G. White dalam bukunya Alfa dan Omega Jelit 8, halaman 617. Maafkan, ini kenapa nomor duanya nggak ada. Kita lompat kepada yang ketiga ya. Mengapa pelajaran ini penting tadi? Kita belajar globalisasi yang akan terjadi di akhir jaman yang akan menipu dunia. Kemudian kita juga belajar agar jangan kita sampai tertipu. Kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya sebagai gantinya bergantung kepada interpretasi manusia. Silahkan, Joy. 1 Thessalonica 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengudustan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercakap pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tolong di-mute ya. Daniel bisa tolong mute-unmute? Tolong di-unmute. Jangan begitu ini. Maafkan. Tolong di- E-B-J. Mohon di-mute ya. Tadi suara-suara ini, kedengeran suara bayi dan sebagainya. Tolong di-mute. Maafkan. Maafkan. Sebentar ya, maaf. Oke, itu kita sudah baca tadi ayat hafalan. Dan selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan ini? Allah adalah sumber damai sejahtera. Hanya Allah yang dapat mengkuduskan kita. Manusia adalah makhluk holistik. Kita perlu untuk tidak bercacat celah dalam menantikan kedatangan Yesus. Garis besar dari pelajaran ini ada tiga. Pertama, mendapat keseimbangan dalam hidup kita. Dan yang kedua, memiliki pikiran Yesus. Yang ketiga, dipimpin oleh roh kudus. Nah, ini adalah garis besar dari pelajaran kita ini. Mendapat keseimbangan dalam hidup kita. Kita hidup di tengah pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan. Peperangan sangat intens dan vampire berakhir atau wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 12. Bagaimana kita dapat mempertahankan keseimbangan yang sehat dalam hidup kita sementara setan mencoba menghancurkan kita sampai peristiwa terakhir ini diungkapkan. Kita harus tetap teguh dalam keyakinan kita pada semua kebenaran yang kita miliki yang mencakup sifat kemanusiaan dan kematian. Ketika kita berusaha untuk dibimbing oleh roh kudus dengan tujuan disiapkan untuk kemuliaan kedatangan Kristus. Nah, bagian B-nya. Bagaimana pandangan Anda mengenai deskripsi yang diberikan Lukas mengenai pengembangan dari masa kecil Yesus sampai kedewasaannya. Dia juga mendapatkan serangan yang terus menerus dari kejahatan. Lukas 2 ayat 52. Silahkan, Maylin. Maaf, ketutup gambar. Ada gambar kembang. Oh, oke. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh alat dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Ini berarti fisik, mental, rohani, dan sosial. Nah, dalam Alpha dan Omega, jirik 5 halaman 58. Pikirannya giat dan tajam dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Tenaga pikiran dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur sesuai dengan hukum masa anak-anak-anak. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh apapun dan ketekuhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Mendapatkan keseimbangan dalam hidup kita. Pada saat Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, apakah dia maksudkan dalam mengajar, berhutbah, dan menyembuhkan atau semua aspek dalam kehidupan? Matis 4 ayat 18, 19, dan 23. Silahkan mail in atau joy. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kejadikan penjala manusia. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil kepada kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jika kita mengakui bahwa manusia adalah pribadi yang utuh dan tidak terpisahkan, maka kita tidak dapat membatasi agama kita hanya pada hal-hal rohani saja. Kebenaran sebenarnya mencakup seluruh keberadaan kita, mencakup seluruh masa hidup kita, dan mencakup semua dimensi kehidupan kita. Unsur jasmani dan rohani kita begitu kuat menyatu, sehingga benar-benar tidak dapat dipisahkan. Sangat mudah bagi hidup kita untuk keluar dari keseimbangan. Aspek kehidupan manakah yang sering terlalaikan? Bagaimana agar kita tetap mempunyai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan kita? Kita melihat apakah yang Paulus maksudkan dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 16 agar kita mempunyai pikiran Kristus. Silakan 1 Korintus 2. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Bagaimana transformasi dari pikiran kita terjadi dari pikiran daging kepada pikiran Kristus? Roma 12 ayat 1-2 Joy. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Prinsip penting apakah yang Rasul Paulus bagikan kepada orang Kristen di Filipi dan Kolose? Kolose 3 ayat 2, Meily? Ada Filipi 4 ayat 8. Oh iya, Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan takut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Langsung? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Nah, memiliki pikiran Yesus. Nasihat apakah yang Rasul Paulus berikan kepada masing-masing kita? Filipi 3 ayat 14 sampai 15, Joy? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh, dua kali. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Pernyataan apakah yang Paulus berikan kepada orang-orang yang baru menjadi Kristen? Emelin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Manusia adalah satu kesatuan. Jika kita mengakui bahwa manusia adalah kesatuan yang tak terpisahkan dan bahwa agama mencakup semua aspek kehidupan manusia, maka kita harus mempertimbangkan kesehatan fisik kita juga sebagai kewajiban agama. Bagaimana? Kesadaran bahwa tubuh kita adalah baik roh kudus yang memberikan dampak kepada kita dalam memelihara tubuh kita? Joy, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Siapakah yang telah memberikan teladan bagimu untuk menghidupkan satu kehidupan yang peduli kepada kesehatan tubuh kita sebagai baik roh kudus? Beberapa pelopor reformasi kesehatan di Indonesia, Dr. Lee Sekong, Insinyur Si Tionggi, atau Gito Siswoyo Kadarman, Dr. Gigi Tan Ikhan, atau Dr. Gigi Tan Dikit. Nah, janji apakah yang Yesus telah berikan kepada murid-muridnya mengenai bimbingan ilahi dalam kehidupan mereka? Melin? Tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagikan beberapa ayat alkitab yang menjamin kita mengenai kerinduan Tuhan dalam bimbingan kita. Masmur 32, ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Yerimia 33, ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pelajaran penting apa yang kita bisa pelajari dari Simon Ahli Sihir? Itu kita bisa baca dalam kisah 8, ayat 9 sampai dengan 25. Kuasa roh kudus tidak dapat dibeli dengan uang. Bagaimana roh kudus menyanggupkan kita untuk bersedia untuk kedatangan Yesus setiap hari? Silahkan, Meli. Matius 24, ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 2 Petrus 3, ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Dan Yohanes 14, ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14, ayat 26. Proses transformasi hanya dengan penyerahan setiap hari. Mati setiap hari untuk diri sendiri. Upaya yang tekun setiap hari dengan iman. Untuk taat kepada Yesus, kita dapat memiliki transformasi semacam ini dalam hidup kita. Kita tiba pada poin H. Dengan alasan apa Anda harus berterima kasih kepada roh kudus untuk kehidupan Anda sekarang ini? Bersedia setiap hari. dari pandangan ini kita dapat mengatakan bahwa setiap hari dalam hidup kita adalah hidup kita dalam bentuk miniatur. Jadi, dengan kasih karunia Tuhan, kita harus merencanakan masa depan kita dengan tetap hidup setiap hari bersedia bagi kedatangan Yesus kembali, terutama karena kita diberikan kemungkinan hidup. bahwa hari ini bisa menjadi hari terakhir Anda dan saya. Nah, kemudian pandangan Alkitab bertentangan dengan filsafat Yunani tentang dualisme yang menyatakan bahwa tubuh itu buruk, baik, tetapi roh itu baik. Dualisme mengklaim bahwa dalam tubuh Anda, jiwa yang kekal diperbudak yang akan dibebaskan pada saat kematian setiap orang. Pada saat mana ia akan hidup selamanya. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik termasuk tubuh kita. Kita diciptakan dalam ketergantungan pada Tuhan. Dengan demikian kita diciptakan tanpa keabadian yang melekat. Hidup tidak ada di dalam kita tetapi diberikan kepada kita dari luar. Dan karena kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, kehidupan ini dipertahankan selamanya. Allah menjadikan manusia sebagai jiwa yang hidup. Kita bisa baca dalam kejadian 2 ayat 7. Keabadian tidak ada di dalam kita tetapi terus-menerus diberikan kepada kita sendiri. Sumber eksternal. Nah, yang kedua pandangan Alkitab tentang sifat manusia adalah kesatuan dari semua aspek keberadaan kita. yaitu aspek fisik, mental, intelektual, emosional, kehendak, spiritual, dan sosial yang tidak berdiri secara terpisah atau independen satu dengan yang lain. Semuanya disatukan oleh Allah, pencipta kita dalam satu kesatuan yang luar biasa dan tak terpisahkan. Dan segala sesuatu perlu disucikan oleh Allah. Kita baca dalam 1 Thessalonica 5, E23. Ketika seseorang meninggal, tidak ada aktivitas dalam aspek-aspek ini. Bisa juga dilihat dalam penghutbah 9, E5, dan 6. Keberadaan kita adalah suatu kesatuan dan Tuhan ingin mengubah kita. Untuk mencapai transformasi ini, Dia berbicara kepada kita melalui otak kita. Saraf-saraf otak yang berkomunikasi dengan seluruh sistem adalah satu-satunya jalur yang melaluinya surga dapat berkomunikasi dengan manusia dan memengaruhi kehidupan terdalamnya. Testimonies for the Church jilid 2, halaman 347. Sangatlah penting untuk memiliki pikiran Kristus untuk memahami firmannya. Ketika firman Tuhan yang berdiam di dalam kita dan terus menurus membimbing kita, maka pikiran kita dapat diubahkan oleh kuasa roh kudus. kita dapat mencapai satu pengertian dari hal firman Allah hanyalah melalui penerangan yang diberikan roh. Yang menyampaikan firman itu kita bisa baca dalam Kebahagiaan Sejati halaman 102. Janganlah Roma 12 at 2 silahkan. Melin boleh bantu saya ada ini ada sebagian yang tercover ini. Tutup. Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Pertikaian besar sedang diambang kesudahan. Setiap laporan mengenai malapetaka di laut dan di darat merupakan satu kesaksian pada kenyataan bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Perang dan berita-berita tentang perang turut menyatakannya. Adakah seorang Kristen yang nadinya tidak bergetar cepat sementara mengharap-harap peristiwa-peristiwa penting terbuka di hadapan kita Tuhan datang. Kita mendengar bunyi jejak kaki seseorang sedang menghampiri Allah. Jalani ini tertutup ya. Jalani kehidupan iman hari demi hari. Jangan menjadi cemas dan tertekan tentang waktu kesukaran dan dengan demikian memiliki waktu sulit sebelumnya. Jangan terus berpikir saya khawatir saya tidak akan tahan pada hari ujian yang besar ini. Anda harus hidup untuk saat ini untuk hari ini saja. Besok bukan milik. Hari ini Anda harus mempertahankan kemenangan atas diri sendiri. Hari ini Anda harus menjalani kehidupan doa. Hari ini Anda harus berjuang dalam pertarungan iman yang baik. Hari ini Anda harus percaya bahwa Tuhan memberkati Anda. Dan saat Anda memperoleh kemenangan atas kegelapan dan ketidakpercayaan Anda akan memenuhi persyaratan guru besar dan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tuhan akan segera datang dan kita harus bersedia untuk bertemu dengan Dia dalam suasana damai. Marilah kita menentukan untuk melakukan dengan segala kekuatan kita menyampaikan terang kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh bersedih tetapi bergembira dan kita harus menempatkan Tuhan Yesus selalu di depan kita. Kita harus bersedia dan menunggu kedatangannya. Oh, betapa mulianya nanti melihat Dia dan disambut sebagai orang-orang yang ditebusnya. Sudah lama kita menunggu. Tetapi iman kita tidak boleh lemah. jikalau saja kita dapat melihat Raja dalam kemuliaan maka kita akan diberkati selama-lamanya. Saya merasa seakan-akan saya harus berteriak keras-keras menuju ke rumah. Kita sudah mendekati saat ini Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar untuk menjemput orang-orang tebusannya ke rumah mereka. Ini kenapa surga itu tertimpa oleh Tertimpa ini dia tidak bisa keluar. kalau mau dibuka lagi boleh lalu klik gambarnya klik kanan nanti kemudian send back namanya. Klik gambarnya lalu klik kanan gambar itu lalu send back gambarnya yang diklik gambarnya yang diklik klik kanan klik kanan atau ditarik aja kebawah boleh klik kanan klik kanan tadi ini transformasi sudah ya bersedia setiap hari adalah hidup oke ini tiba di kesimpulannya ini sign of the time tadi sudah ya ya memang sudah habis ini surga ini ini yang terakhir slide yang terakhir ini 34 oke jadi tadi kesimpulan sudah di depannya dan ini slide yang terakhir oke saya stop share ya itu kita sudah bacakan dan saya lihat di kolom chat ini belum ada banyak pertanyaan oke baru dari Ibu FVPO ya pertanyaannya baru satu jadi bagi seluruh partisipan yang mau bertanya boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan yang mau bertanya langsung langsung silahkan raise hand ya ini dari Ibu FVPO selamat sahabat semua tolong bantu saya untuk pelajaran hari Rabu pertanyaan mengapa penting pagi demi pagi untuk mendoakan diri kita sendiri agar terbuka terhadap pimpinan roh kudus dalam hidup kita apakah doa malam tidak penting ini apakah doa malam tidak penting ya apakah pendeta Kuntaraf yang mau menjawab atau saya berikan kepada Pak Pringo ya silahkan pendeta Jasa Pringo baik di dalam pelajaran hari Rabu kita akan dibawa kepada pikiran Kristus yang kita dapatkan setiap waktu ketika dikatakan seperti pertanyaan Ibu tadi pagi demi pagi itu bukan berarti mengabaikan bahwa malam tidak karena kehidupan kita tidak bisa lepas dari mana jadi itu hanya menyatakan kesinambungan saja bahwa hubungan kita yang arat itu tanpa henti kalau kita berbicara mengenai 1 Thessonica pasal 5 ayat yang keberapa ayat 17 prewita cising berarti pagi juga termasuk di dalamnya kan kira-kira begitu ya mungkin saja pendekanan yang berbeda digunakan pagi demi pagi karena setiap pagi kita memulai aktivitas kita saat itu kita sangat butuh sekali untuk terkoneksi lebih dahulu kepada siapa kepada Bapak kita karena kalau tidak maka kemungkinan si iblis atau si musuh besar sudah siap menaruh trap di depan kita atau jerat di depan kita kira-kira demikian Ibu Evi Tuhan memberkati terima kasih pendeta Ringo ini tidak ada pertanyaan tidak ada yang rest hand apakah semuanya sudah selesai atau pendeta Kuntara sambil mengendarai kendaraan ingin memberikan tambahan sudah bagus yang dijelaskan oleh pendeta Ringo jadi kita mulai hidup di pagi hari jadi kadang-kadang orang bangun hidup langsung pikirkan mati pikirkan kerja kesibukan yang lain dan lupa dengan Tuhan jelas yang dimaksikan biar setiap hari dimulai dengan Tuhan tetapi jangan lupa harus juga diakhiri dengan Tuhan jadi setiap hari kita tidak pernah safe tanpa Tuhan walaupun hanya beberapa detik sekalipun kita harus bergantung kepada Tuhan setiap saat itulah maksudnya dengan dipimpin oleh roh jadi hidup di dalam roh di dipimpin oleh roh senantiasa kata-kata tindakan perbuatan bahkan pikiran kita mulai terhentuhan senantiasa baik terima kasih bener setelah yang jangan pernah lupa ya jangan lupa adalah ini ini sebetulnya adalah untuk membahas tentang keseluruhan daripada manusia manusia adalah makhluk holistik jadi setiap aspek kehidupan itu bergantung satu sama lain jadi kalau kita sakit secara tubuh kehadian kita mengalami masalah maka itu pun mempengaruhi kita punya tubuh atau hubungan sosial yang tidak baik itu juga mempengaruhi pikiran dari pikiran mempengaruhi kepada tubuh kita nah jadi kita makanya harus dikuduskan secara fisik bahkan sosial emosional ya dan kita harus dikuduskan di dalam segala aspek kehidupan kita supaya dimimpin Tuhan berkenan dihadapan Tuhan oke 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 sudah pendeta terima kasih pendeta kuntara dan ini ada resen titik matus 4 ini kan model Yesus kita akan praktekkan ya kemarin ada pertanyaan di kelas kami UKSS di Jemaat Jati Negara tiga pelayanan Yesus dalam matus 4 ayat 23 mengajar berkhutbah dan menyembuhkan ini pertanyaan mungkin sudah berulang-ulang tapi perlu juga dijelaskan apakah dalam hal kalau mengajar kita lakukan berkhutbah sudah dalam penyembuhan-penyembuhan ini sekarang lagi ada di media sosial ada seorang pendeta trend dia melakukan penyembuhan apakah di gereja kita juga bisa melakukan model seperti Yesus dengan melakukan kuasa-kuasa penyembuhan itu penyembuhan walaupun dalam buku Rondubat saya baca bahwa doktrin kesehatan kita bahwa kita bukan menyembuhkan penyakit tetapi kita adalah pencegahan pencegahan bagaimana dengan kuasa-kuasa penyembuhan ini yang pertanyaan kedua di buku penuntun guru di halaman 134 ini tentang kehidupan Yesus Yesus digambarkan luar lukas 2 ayat 52 pertama mental fisik spiritual dan sosial saya mau tanya tentang fisik kebetulan saya sedang menginjil di karangan seniman di Indonesia kenapa Yesus digambarkan fisik Yesus selalu orang bule bule gondrong apakah karena ini imajinasi daripada pelukis-pelukis sejaman awal gereja Kristen di mana di Eropa sementara di Afro-Afrika Yesus digambarkan berwajah Afrika berwajah Afrika berwajah hitam atau di Cina dengan ras Cina berwajah Cina apakah ini karena Yesus lahir di Nazareth di Bethlehem jadi ada sedikit-sedikit darah-darah bule-bule karena kita tahu kalau kita tahu kisah film Tarzan Tarzan itu digambarkan seperti orang bule tapi ternyataannya dia adalah Tarzan di Afrika berpulit hitam di sini bagaimana pertanyaan ini terima kasih dua pertanyaan baik terima kasih Pak kalau Lasman itu harusnya pertanyaannya satu-satu jadi kita ingat saya ulang lagi yang pertanyaan-pertanyaan model Yesus dulu nanti gampang itu bisa saya ulang lagi disingkat ya pertanyaannya yang tinggal tadi model tentang model pelayanan Yesus dengan penyembuhan dulu hari Minggu itu pertanyaan baik ini bagaimana Ternyata Ringo bisa menjawab baik jadi kita jangan lupa bahwa penyembuhan ada dua satu namanya penyembuhan by medis satu lagi penyembuhan by Holy Spirit kita harus tahu bahwa by Holy Spirit itu sesuai dengan kondisi yang di hadapi pada saat itu dan Yesus kelemahan daripada satu-satu mungkin yang saya harus sampaikan kelemahan daripada orang Kristen yang sekarang ini penyembuhan itu disow off dipertontonkan sementara Yesus tidak mempertontonkan ketika dia pergi ke Galilea tidak ada orang mengatakan oh mari datang Yesus penyembuh sudah datang nanti akan disebut tidak ada seperti itu itu beda jadi kita harus lihat sejarahnya lihat konteksnya sementara kalau kita baca mengenai karunia roh kudus bahwa roh kudus akan memberikan karunia-karunia penyembuhan atau mujizat kepada orang tergantung daripada kondisinya dimana itu dibutuhkan bahkan sampai membangkitkan orang mati pun bisa jadi itu kondisinya tetapi Tuhan kan sudah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan hikmat untuk memahami berbagai tubuh dan kemudian membuat pengobatan disana kita harus menggunakan prinsip bahwa hikmat itulah yang akan digunakan mengobati kita tapi jika Tuhan berkehendak tanpa mungkin kondisi kita harus bisa karena mungkin keadaan tidak bisa bawa rumah sakit dan lain sebagainya dengan sungguh-sungguh dan doa yang benar-benar disampaikan kepada Tuhan ada kesembuhan yang tanpa harus jamahan daripada para tabib medis jadi kita harus lihat posisi itu yang penting saya mau tekankan adalah kalau dibaca di situ itu hanya menggambarkan bahwa metode Yesus menyampaikan Injil kebenaran itu ada dengan cara mengajar itu sudah kita lakukan di KPA kemudian memberitakan Injil berkhutbah lalu kemudian di dalamnya termasuk juga menyembuhkan atau melenyapkan segala penyakit dan itu makanya gereja kita menggunakan media kesehatan untuk pendekatan kepada masyarakat dan lihat setan juga sedang menggunakan kesehatan untuk menjadi problem itulah COVID-19 perhatikan itu jadi kalau saudara lihat ada linknya itu kalau kita mau telusuri dengan baik karena umat Tuhan konsisten dalam kesehatan mereka mau hidup sehat maka setan coba mainkan satu permainan skala dunia itulah COVID-19 jangan ditanya dulu mengenai COVID-19 itu hanya sebuah link yang saya mau beritahukan tetapi yang penting adalah gereja kita menjadi yang terdepan dalam program hidup sehat begitu baik itu pertanyaan pertama mantap yang kedua tadi yang soal fisik Yesus di penuntun guru Aram 1234 gambaran fisik Yesus dalam hal fisik Yesus silahkan dok dokter Kuntara silahkan dok ya kita berkotbah kita bikin KKR berkotbah di gereja kita membangun di gereja untuk mengabarkan injil kita membangun sekolah-sekolah adalah untuk mengajar kita membangun klinik dan sakit dimana-mana yaitu adalah untuk menjembuhkan kemudian yang ditanyakan bagaimana dengan status di gereja masing-masing benar setiap gereja haruslah menjadi center of influence untuk memenuhi akan segala macam aspek kehidupan kita harapkan ada sekolah di situ dalam segi kesehatan kita mengharapkan Bapak kita mengajar orang untuk hidup sehat kemudian juga untuk penyembuhan penyembuhan kita mau supaya anggota kita itu bisa di equip dilengkapi untuk mengetahui apa yang disebut hydroterapi ya obatan dengan air ya jadi natural remedies ya dan kita betul-betul mengikuti akan metode Yesus dalam mengajar menambar khutbah ataupun dalam menyembuhkan jadi mungkin hanya gereja Advent yang betul-betul mengikuti akan prinsip melakukan metode Yesus secara keseluruhan oke silahkan teruskan baik jadi Pak Pulau Rasman ini jawaban pendeta sudah menjawab semua pertanyaan ya sudah pertanyaan pertama tadi sudah sudah terjawab dengan jelas dengan yang kedua tadi toal fisik yang fisik Yesus yang penuntung bura 34 kenapa digambarkan seperti orang bule gonrong padahal dari Ras Afrika sendiri ada gambar Yesus kulit hitam atau dari Cina Asia apakah karena dia kekurangan dari Nazareth dari Bethlehem silahkan baik jadi begini kita harus memahami bahwa konsep kedatangan Yesus ke dunia ini adalah konsepnya hanya untuk menjalankan misi penebusan dan misi penebusan itu memang sudah digariskan dari umat yang dipilih oleh Allah melalui Abraham kemudian itu adalah orang Sem Semitik dengan Eropa memiliki kemiripan beda dengan ras Melanesia seperti kita dalam dalam hal dimana Yesus ditanggapi dengan fisiknya kita secara rohani memandangnya bukan sesuatu yang urgent tapi jika para musikus atau katakan artis atau dunia seni menggunakan gambar-gambar pendekatan misalnya dengan Cina digambar seperti gaya orang Cina di Jepang digambar seperti orang Jepang tetapi itu harus dihati-hatiin atau diwaspadai kenapa karena orang akan lebih melihat kepada yang terlihat oleh mata tapi lupa apa dibalik daripada itu semua soal Yesus gondrong mungkin karena kaum seniman banyak gondrong orang seniman senang apanya yang disenangi gondrongnya atau pikiran Kristus yang sedang mau dinikmati bagaimana pikiran Kristus itu seperti Paulus mengatakan tapi kami memiliki pikiran Kristus pikiran Kristus seperti apa kan gitu kan yang pertama dia punya kasih yang tak pernah berkesudahan yang kedua kasihnya mendorong dia untuk mau mengorbankan kemegahannya turun ke dunia orang mati apakah kita memiliki kehidupan seperti itu yang ketiga Yesus tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang membuat dia bermanja-manjakan diri tapi lebih mengedepankan bagaimana mengambil waktu untuk dekat dengan orang-orang yang berkekurangan dan menjadi penghibur bagi orang yang bersedih nah seperti ini apakah ini dimiliki oleh orang-orang yang mengagumi penampilan Yesus tadi itu makanya saya katakan tadi hati-hati bukan penampilan fisik yang mau ditonjolkan di sini tetapi yang sedang mau ditonjolkan adalah pikiran Kristus apa pikiran Kristus tadi yaitu jiwa penyelamatan yang ada pada dirinya kira-kira demikian mungkin ditambahkan oleh Pendeta Kuntara silahkan Pendeta Kuntara atau menambahkan silahkan Yesus kan orang Yahudi ya jadi dengan demikian umumnya gambar-gambar itu menggambarkan Yesus sebagai orang Yahudi dan ada tempat-tempat tertentu dimana digambarkan seperti orang Yahudi tetapi kalau di di Tiongkok misalnya sedikit atau di Amerika lebih sedikit kenapa itu adalah satu hal yang disebut konteksualisasi jadi orang biasanya akan lebih senang dengan sesuatu yang agak mirip dengan mereka namun sampai sekarang kita harus ketahui gambar itu hanya sesuatu hal supaya kita dapat lebih melihat secara nyata tapi bukan sesuatu hal yang pasti demikian nah waktu Mrs. White ditanya oleh sebab dia sudah melihat Yesus ya di dalam kayal-kayalnya maka ditanya bagaimana bagaimana dengan yang saya lihat adalah seperti yang gambar-gambar kita sekarang itu itulah gambar yang panggil tentang Yesus Kristus jadi kemudian kalau ada penyesuaian dari segi warnanya itu adalah untuk masalah konteks untuk keperluan daripada misi sebab dalam misi orang kadang-kadang mau melihat sesuatu yang agak mirip dengan mereka hanya itu saja yang saya bisa jelaskan baik terima kasih Pak Pendeta lanjut Ibu Peggy sudah jelas ya terima kasih jadi sudah jelas ya terima kasih jelas terima kasih lanjut ya oke pertanyaan selanjutnya saya bacakan di kolom chat ini dari Kristo bolehkah kita merasa yakin akan selamat jika Yesus datang nanti tanpa bermaksud menyombongkan diri sebagai orang Kristen ini pertanyaan bagus juga gimana Nah Pendeta Kuntara mau menjawab dulu silahkan ada tulisan Mrs. White yang mengatakan kita tidak boleh overconfident tetapi pada saat yang sama kita harus meyakini kita percaya bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan amin itu dia jadi ini ada terima kasih oleh suatu keselamatan sudah paksa selamat kemudian dia melalai hidupan sebab mempunyai suatu filsafat seperti yang diajarkan oleh berbagai kelompok yang mengatakan one safe always safe sekali selamat tetap selamat kita harus percaya bapak kita telah diselamatkan tetapi harus tetap memelihara bersebutuhan dengan Tuhan sehingga kita tetap tidak bergoda untuk tidak ketua atau tidak itu sesuatu kesubungan namun kita percaya bapak kita harus percaya kita sudah diselamatkan dan keselamatan hasilkan suatu perbuatan tetapi jangan dibawa ke arah overconfidence sehingga apapun keperubatan kita kita pikirkan ah saya sudah selamat padahal kita sudah jadi bergantung kepada diri kita sendiri pada waktu itu oke oke benar oke jelas poinnya satu yang sangat penting ya kalau orang sudah percaya akan bisa dikapan dan hidupnya dia penuh dengan sukacita damai sejahtera jadi memang satu kehidupan yang yang penuh dengan sukacita dan damai dia percaya dia sudah diselamat dan dia tidak perlu takut banyak orang yang takut aduh nanti kalau isu datang saya siap atau tidak ya kita tidak perlu takut yang penting kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan dalam persekutuan Tuhan tidak ada kekhawatiran kita bersuka cinta kita diselamatkan tetapi jangan pernah memikirkan bahwa oleh sebu-usaha pribadi atau menjadi over confidence sampai kita jadi tergoda untuk bergantung kepada diri sendiri amin terima kasih pendeta jawabannya dan semoga menjawab ya untuk Christo pertanyaan selanjutnya dari Kamelia Lesiela selamat hari sahabat untuk kita semua dalam pelajaran hari Rabu dikatakan anak-anak Tuhan adalah mereka yang dibimbing oleh Reku ketika kita melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang mendatangkan dosa apakah kita disebut bukan anak-anak Tuhan dimana pendeta Kuntara ada pendeta Yusuf silahkan baik pertanyaannya bagus sekali jadi kita lihat konteks Alkitab kalau Alkitab ketika saudara baca nanti pernyataan Paulus orang-orang kudus di Efesus kenapa disebut mereka orang-orang kudus karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima panggilan pertanyaan semuakah mereka itu sudah kudus jawabannya tidak nah penggunaan kata anak-anak Tuhan atau orang-orang kudus ada yang bersifat general ya kan contoh kalau misalnya disebut kita berada dalam satu jemaat anak-anak Tuhan Tuhan memberkati kita semua misalnya oleh kata pendeta atau ketua berarti semua kita disitu tanpa terkecuali tetapi kita percaya yang dimaksud anak-anak Tuhan di dalam pelajaran hari rabu yang dibimbing oleh roh kudus itu adalah anak-anak Tuhan yang setiap waktu yang setiap hari yang hati dan pikirannya diarahkan kepada tuntunan roh kudus itu yang dimaksud nah jika nyata-nyata bahwa orang itu tidak mau dituntun oleh roh kudus tentu dia tidak disebutkan anak-anak Tuhan perhatikan pada waktu Judas sudah dikepastikan dia mau pergi bahkan Yesus katakan pergilah lakukanlah apa yang kau kehendaki dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang murid tapi sudah menjadi apa alat setan jadi penggunaan istilah anak-anak Tuhan disini kita harus lihat ada yang general secara umum semua kita anak-anak Tuhan tetapi yang jelas tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pribadi kita hubungan kita dengan Allah dan itu tentu Tuhan juga yang lebih tahu tentang itu semua jadi barangkali yang saya mau katakan begini tidak usah alergi dengan kata anak Tuhan siapapun kita bisa sebutkan anak Tuhan tetapi yang pasti kita tahu siapa yang benar-benar anak-anak Tuhan termasuk pribadi kita sendiri karena kita punya hubungan dengan siapa dengan Tuhan kira-kira begitu dulu yang saya berikan tambahan mungkin terima kasih ada bagian tambahan sedikit anak Tuhan kan bisa jatuh Musa itu anak Tuhan kan dia pernah jatuh kemudian Abraham juga anak Tuhan dia pernah jatuh kalau kita lihat di dalam Amsal 24 16 7 kali orang benar itu jatuh dia akan bangun pulang jadi saat dia jatuh bukan berarti bahwa dia tidak anak Tuhan tetapi dia di dalam keadaan lemah itulah sebabnya Tuhan mendengar suara roh kudus membangunkan kembali akan dia supaya dia dapat bertumbuh kemudian kalau jatuh dia akan bangun kembali jadi kehidupan kekristenan itu atau kehidupan anak Tuhan adalah kehidupan yang makin lama makin bertumbuh mungkin jatuh tetap akan bangun kembali ini adalah kedua daripada Tuhan kita dalam kelemahan kita dia selalu mengulurkan tangannya supaya mengangkat kita kembali supaya kita dapat dibangunkan di dalam kerohamian dan bertumbuh jadi kalau saya bisa buat dengan dengan gambaran skala dulu itu jatuh kemudian bangun tetapi jatuh bangun tetapi makin lama makin naik dia punya grafik makin lama makin dengan demikian kita akan makin lama makin berlayak sampai kita tiba kepada satu saat dimana kita tidak mau jatuh lagi kita tidak mau mendukacitakan akan Tuhan yang begitu mengasihi kita amin amin terima kasih melihat jawabannya disini ada Dr. John Wattopongo raise hands silahkan Dr. John selamat sahabat selamat sahabat dok saya izin Pak Pendeta Pak Pendeta James juga Pak Pendeta Dr. Kuntara jadi begini saya perlu ulang-ulang baca ini ayat ini tapi belum masuk ke saya tadi sedikit disinggung menurut tadi saya bacakan itu saya ambil di buku Roma Roma 8 sebenarnya yang hidup oleh roh ini ada ayat 1 sampai 17 tapi saya cuma mau ambil tiga ayat aja disini ayat yang pertama yang saya akan tanyakan itu begini ada berhubungan ayat 5 ini mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang kedagingan dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh yang kenapa ini karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan dame sejahtera kemudian yang ke-8 mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah pertanyaan saya begini apakah roh dan daging itu dipisahkan karena pengetuluan saya bahwa roh dan daging itu ada dalam tubuh kita jadi bagaimana kalau misalnya kita hidup dengan daging kemudian juga hidup dengan roh itu kan bisa bersama-sama tapi kenapa disini di ayat 8 mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah mohon penjelasan terima kasih bagaimana pendeta ringo silahkan yang dimaksudkan ialah kalau hidup di dalam daging itu adalah mengikuti nafsu dunia nafsu mawan daging kita tahu bahwa tubuh kita itu lemah daging kita itu lemah jadi kalau kita mengikuti akan nafsu daripada kemauan tubuh kita maka kita hidup di dalam daging itu adalah hidup dalam pelanggaran kepada hukum Tuhan kenapa oleh sahabat kita mengikuti kemauan daripada tubuh kita yang mempunyai kelemahan tetapi hidup di dalam roh adalah dipimpin oleh roh Tuhan jadi dipimpin dengan roh Tuhan itu artinya sesuai dengan gedak tubuhan jadi setiap tubuh itu ada sesuai di dalam tubuh manusia itu adalah suatu pergumulan kemauan Tuhan atau mengikuti kemauan daging kita makanya apa yang dikatakan oleh Paulus misalnya di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dikatakan oh aku orang celaka ini siapakah yang bisa melepaskan aku daripada tubuh maut ini artinya oleh sahab kadang-kadang ada pergumulan antara untuk menurut kedatangan kasih karya Tuhan kasih karya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kemauan daging makin lama makin dapat dikalahkan dan kita dapat bertumbuh sehingga tiba pada satu saat dimana tidak ada lagi sesuatu pencobaan saya ambil contoh orang yang merokok wah dia untuk betul-betul berhenti itu susah itulah kemauan dagingnya itu begitu keras tetapi kalau dia selalu dengar suara Tuhan tiba kepada satu keadaan dimana dia akan membenci rokok sampai dia tidak mau lagi untuk menghisap bukan hanya menghisap dekat orang yang merokok saja pun dia sudah tidak bisa tahan lagi jadi demikianlah keadaan kita kita harus mengalahkan nafsu daging dengan kuasa roh kudus sehingga kita akan membenci akan dosa amin terima kasih bagaimana dokter John apakah sudah terjawab mana nih dokter dokter John hilang ya bukan beliau belum buka mikrofon saja ada beliau jadi begini tadi saya sudah dapat penjelasan ya sudah saya bisa ngerti itu tapi apakah roh dan daging itu kan bisa sama-sama bisa bersama-sama nah jadi kalau misalnya hanya daging saja tidak ada roh ya kita bukan apa-apa tapi mungkin pemikiran saya begini jadi kita ini seperti pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus orang Kristen semua ini mungkin lebih banyak kita ke arah rohnya bukan ke keinginan daging tapi tetap manusia itu sebagai itu ada keinginan daging kemudian pertanyaan saya yang kedua itu adalah mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah jadi bagaimana ini kita kan manusia kan dari daging juga ada saya belum paham terima kasih Bapak Pendeta baik gimana Bapak Pendeta Rigo-Rigo mau tambahkan boleh-boleh jadi begini Dr. John ya tadi perlu kita berikan pengertian bahwa pernyataan ayat itu bukan membagi fisik kita ini dalam dua bagian yang terpisah tapi disatukan bukan tapi itu merupakan pernyataan bahwa diri kita itu terdiri dari dua keinginan satu keinginan roh satu keinginan daging keinginan roh menuntun kita kepada kehidupan atau mencari kehidupan hidup dalam tentunan roh itu sendiri atau hidup dalam kehendak Allah sementara disebut keinginan daging yaitu perseteruan yaitu yang sampai kepada tingkat maksimalnya maut jadi hasil dari keinginan daging kita itu akan membawa kita kepada maut jadi yang sedang mau ditekankan di dalam Roma pasal yang ke-8 yang tadi Dr. John sudah bacakan kepada kita kalau kita baca dengan jeli mulai dari ayat 5 itu sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging apa hal-hal keinginan daging memanjakan tubuh menikmati keinginan mata menikmati keinginan telinga menikmati keinginan semua panca indera kita beda dengan keinginan daripada roh keinginan roh melepaskan kita dari keterikatan daging tadi kemauan-kemauan daging kita tadi kira-kira begitu lalu kemudian sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging ayat 5 tadi lalu ayat itu mengatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh jadi pernyataan pernyataan Allah bagi keselamatan kita pernyataan kasih Allah sehingga kita boleh hidup sama seperti pikiran Yesus tadi seperti Yesus mengosongkan dirinya dari segala kemuliaan surga demikianlah kita memiliki kuasa untuk mengosongkan diri kita dari hal-hal yang mempesona kita sehingga kita tidak datang kepada Tuhan kira-kira demikian yang sedang disampaikan bukan mencoba membawa pikiran kita kepada manusia ini terdiri dari daging dan roh kalau dia mati dagingnya mati rohnya melayang tidak tadi kan kita sudah katakan bahkan ada empat lagi yang pertama fisik yang kedua mental yang ketiga roh dan yang keempat sosial ini satu ini di dalam tubuh orang yang hidup ketika orang yang hidup mati hilang semuanya fisiknya hancur mentalnya tidak ada lagi rohnya hubungannya dengan Tuhan stop kemudian nilai sosialnya juga tidak ada lagi dia tidak akan bersosial jadi maksudnya itu hanya pengklasifikasian bukan mencoba pengklasifikasian dalam maksud begini pemetaan terhadap bahwa diri kita itu terdiri dari keinginan ini dan keinginan itu kira-kira demikian terima kasih semoga bisa menambahkan kejelasan baik terima kasih terima kasih jadi dokter John sudah menjawab ya baik kalau sudah menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Manulang kebanyakan orang-orang mengaku Kristen menyatakan mereka anak-anak Tuhan sedangkan mereka masih melanggar hukum kesehatan dan hukum hari sabat apakah mereka pantas disebut anak-anak Tuhan ini pertanyaannya selamat dijawab dengan yang tadi dari Ibu Kamulila Lesi apakah Perdita Kuntara masih menambahkan sehubungan dengan ini tadi sudah dijawab ya kembali kalau Anda sebagai Bapak anak itu kan macam-macam misalnya Anda punya 10 anak ada anak yang sangat menurun ada yang pemarah ada yang suka nakal tetapi semuanya tetap anak Anda jadi kalau misalnya anak hidup melakukan satu nakal tidak berarti bahwa dia bukan anak dia tetap anak tidak jadi jadi ada yang kadang-kadang masih melanggar suruh-suruh sekalian hukum kesehatan atau reformasi kesehatan sangat penting sekali tetapi saya ingin katakan bahwa melanggar hukum kesehatan itu menyebabkan kita terganggu kesehatan ada satu kutipan yang mengatakan begini kamu jangan makan daging bukan oleh sebab makan daging itu berdosa tetapi itu mengganggu kita punya kesehatan jadi itu hal yang kita harus mengerti sebab hukum kesehatan diberikan supaya kita bisa lebih sehat dan bisa hidup lebih panjang dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik nah mesin klasik mempunyai perbedaan latar belakang kebiasaan lingkungan yang kadang-kadang ada juga tempat-tempat yang memang sudah dapatkan sayuran misalnya jadi kita harus dapat mengerti keadaan tersebut sedangkan misi pada saat dia dapatkan pekabaran tahun 193 tentang reformasi kesehatan maka tidak langsung dia vegetarian sekali-sekali dia masih makan daging sampai akhirnya dia ambil kekurusan sama sekali tidak bisa kadang-kadang dalam perjalanan dia masih makan daging tetapi akhirnya tiba pada satu saat di mana dia ambil perusahaan betul-betul berhenti nah dia tetap tetap anak Tuhan pada waktu dia sekali-sekali makan daging tetapi akhirnya dia bertumbuh dalam suatu kehidupan yang sama sekali tidak mau lagi melanggarkan kesehatan jadi latar belakang berbeda untuk saya tidak susah untuk berhenti makan daging jadi keluarga kami vegetarian sebuahnya saya sudah tidak makan daging 54 tahun istri saya sudah 54 tahun jadi tidak masalah tapi ada orang yang susah tapi bukan berarti bahwa mereka tidak berusaha jadi mereka sering sekali-sekali makan tetapi tiba kepada satu keadaan di mana Ruh Nugwad katakan di antara umat yang menantikan kedatangan istri yang kedua kali maka makanan daging akan ditiradakan jadi itulah satu untuk lebih sehat dan supaya kita jadi selamat keselamatan ajalah melalui kasih kerudia Allah tetapi mereka yang telah menerima keselamatan dia rindu untuk menurut kedatukan termasuk di dalam menurut akan hukum kesehatan kemudahan menolong ya terima kasih pendatang-pendatang Rafa semoga sudah menjawab untuk pertanyaan tersebut oke di kolom chat tidak ada dan tidak ada yang present dan tidak ada lagi pertanyaan untuk Ibu Evi memohon untuk pertanyaannya dibacakan kembali tadi sudah dijawab ya Ibu Evi pertanyaannya ya ya pendatang runtara pendatang ringgo kita sudah tidak ada pertanyaan yang akan dibahas lagi dan memang sudah sedikit waktu lagi kita akan tutup bagaimana apakah ada tambahan yang mau disampaikan oleh pendatang runtara terhubungan dengan pelajaran yang telah disampaikan tadi kita harus bergantung kepada Tuhan setiap hari dan setiap saat waktu beberapa minggu yang lalu saya pergi ke dokter untuk physical check up langsung dokter itu katakan saya harus belajar dari Anda dikatakan lihat keadaan-keadaan Anda Anda bisa hidup untuk paling sedikit 90 tahun lebih amin kenapa dalam usia 75 tahun tidak tidak ada obat kolesterol tidak ada obat darah tinggi tidak ada obat diabetes jadi dia lihat bagus sekalinya tetapi hari kamis yang lalu saya jatuh dan jatuh berdarahan dan puji Tuhan bahwa perkaraannya tidak sampai di otak jadi hanya di luar otak jadi makanya saya bengkak pertama terjadi bengkaknya seperti telur ayam sesudah Kathleen kasih kompres dan sebagainya menurut sampai jadi telur puyuh sekarang masih ada obat ini tapi makinlah makin baik tetapi yang saya maksudkan ialah walaupun dokter katakan saya bisa hidup 90 tahun tetapi kecelakaan bisa terjadi ketika jadi kecelakaan bisa terjadi dan kepala saya itu jatuh hanya 10 cm dari meja kaca kalau kena meja kaca waduh ini bisa terbelah saya punya kepala beberapa hari yang lalu menantu saya kebetulan dia dokter dalam ER emergency dia bilang minggu lalu ada anak muda umur 23 jatuh dan mati teman di California jatuh terus ya gegar otak kemudian sampai mati tidak bangun lagi jadi saya puji Tuhan ya bahwa Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk hidup oke itu berarti Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk tetap melayani supaya masih tetap bisa bicara di PG SSI oke tetapi surat-surat sekalian kita punya hidup itu ya tidak pernah ada kita tidak pasti tidak tidak pasti artinya masa depan di tangan Tuhan ada waktu lahir ada waktu untuk meninggal sebab itu marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan dalam segala hal kita dalam segala waktu maksudnya dalam segala hal itu adalah di dalam fisik mental rohani musial kita dapat bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dalam segala waktu kapan saja Tuhan memanggir kita kita siap dan kalau Tuhan mau izinkan kita hidup lebih panjang itu berarti Tuhan punya rencana supaya kita jadi berkat sebab hidup itu adalah kesempatan untuk menjadi berkat satu sama lain inilah yang saya boleh sampaikan sekarang ini Tuhan memberkati amin amin terima kasih kesaksiannya mendatang untara dan juga sudah menguatkan kita semua amin iya ya setiap hari kita tetap setia karena kita gak tahu hari esok baik kita waktunya sudah habis dan kita akan oke saya kasih kesempatan ini ada pertanyaan dari Budi Santoso dalam perjanjian baru hanya tercatat tentang kehidupan Yesus lahir tanah-tanak sampai berusia 12 tahun dan itu terdapat dalam lukas 2 ayat 42 dan langsung menuju ke dewasa berusia 30 tahun dan berkeliling mengajarkan firman Tuhan lalu apakah ada catatan sejarah tentang masa remaja Yesus dimanakah dan apakah yang dilakukan dan dialami oleh Yesus pada masa remajanya tersebut tersebut Anda baca dari Deni Sarovages kerinduan segala jaman ada satu pasal mengenai yang membahas mengenai kehidupan Yesus pada waktu itu dia sebagai anak tukang kayu yang tetap dekat-dekaran kepada orang tua dan sebagainya kalau tidak salah pasalnya itu adalah the silent years jadi ada satu pasal kerinduan segala jaman dari Sarovages oke terima kasih terima kasih terima kasih pendeta saya menambahkan sedikit boleh silahkan jadi menambahkan apa yang dikatakan pendeta Kuntara tadi memang boleh kita baca itu karena itu memang diberikan kepada kita bagaimana Yesus bersama dengan kakak-kakaknya bagaimana Yesus bersama dengan orang tuanya membantu pekerjaan orang tuanya sebagai tukang kayu tapi kalau saya melihat dalam pelajaran dalam Alkitab ini saya hanya mencari ayatnya ini bahwa Yohanes pernah mencatatkan sebuah catatan begini bunyinya jika seandainya itu semua dituliskan maka kelihatannya bumi ini tidak muat untuk memuat catatan-catatan semua keajaiban-keajaiban Tuhan itu nah karena itu maka kita dapat ambil satu pemahaman bahwa apa yang dituliskan kepada kita adalah yang berkaitan erat dengan keselamatan kita jadi rencana-rencana keselamatan dan bagaimana orang-orang diselamatkan apa kehidupan orang-orang diselamatkan bagaimana karakter-karakter orang-orang yang akan diselamatkan itu yang sedang disampaikan kalau saudara membaca dari awal pelajaran sekolah sahabat ini coba saudara lihat itu sebenarnya kan ini kan kalau kita hilangkan pandangan dunia itu menjadi pandangan Alkitabia melawan pandangan dunia kira-kira begitu pertempurannya perhatikan disana ada istilah globalisasi besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali apa itu globalisasi dua globalisasi besar itu pertempuran antara sang penebus itu dengan sang raja kegelapan sang penebus menyampaikan kepada kita pekabaran tiga malaikat yang membawa dunia kepada injil yang kekal sementara penebus bukan penebus sang penguasa kegelapan membawakan apa yang disebut dengan apa kebenaran bukan kebenaran sebenarnya tapi pandangan mereka tentang bahwa kehidupan orang mati itu badannya yang mati tapi apa rohnya tidak lalu kemudian satu lagi yang sedang mau diangkatnya adalah apa yaitu hari yang disebut sebagai hari perhentian yang menjadi karakter atau ciri khas daripada gereja murtad itu nah sekarang perhatikan di bagian yang terakhir bagian hari jumat bagian pertama paragraf pertama di bawah kata pendalaman itu setelah beberapa kutipan-kutipan yang perlu kita baca pertikaian besar sedang diambang kesudahan antara siapa pandangan alkitabiah dengan pandangan dunia setiap laporan mengenai malapetaka di laut di darat merupakan satu kesaksian pada kenyataan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat lalu bersambung kalimat itu perang dan berita-berita tentang perang turut menyatakan adakah seorang Kristen yang dadinya tidak bergetar cepat sementara mengharap-harap peristiwa yang penting terbuka di depan kita oleh karena itulah kita sedang mempelajari pelajaran ini tentang dua pandangan tetapi lebih menekankan kepada pandangan dunia alkitabiah pandangan alkitabiah maksudnya karena itulah ada nasihat penutup di hari Jumat itu jalani kehidupan iman hari demi hari karena iman akan mengalahkan segala musuh segala siasat musuh itu kepada kita jadi jangan menjadi cemas dan tertekan tentang waktu kesukaran dan dengan demikian waktu sulit sebelumnya jangan terus berpikir saya khawatir saya tidak akan tahan pada hari ujian yang besar itu Anda harus hidup untuk saat ini untuk hari ini saja saya ulang Anda harus hidup untuk hari ini untuk hari ini saja besok bukan milikmu hari ini Anda harus mempertahankan kemenangan atas diri sendiri nah kira-kira demikian yang saya mau disampaikan saudara kalau kita mau coba ringkaskan terima kasih terima kasih untuk tambahan kita akan tutup pertemuan ini sudah habis dan saya ingin mengundang Ibu Femi bisa tutup dalam doa karena sudah buka ini juga mikrofon oke mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga pada siang hari ini kami telah mendengar semua pelajaran sekolah sahabat kami dan kami telah mendengar keterangan keterangan juga ros yang bekerja dalam hati kami masing-masing ya Bapak biar engkau kuatkan badan dan jiwa kami sampai pada maranatha karena kami sudah rindu untuk melihat kerajaan surga ya Bapak terima kasih akan hari-hari berikutnya yang membuat kami lebih dekat datang kepadamu kami mohon ini semua Tuhan sempurnakan doa kami kami mohon dengan nama Yesus penembus kami Amen Amen terima kasih Ibu Femi Amen Terima kasih Tuhan berkati semua selamat dan kepada seluruh